Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo teman-teman semua balik lagi bersama Jepasi TV Di kesempatan kali ini admin akan membagikan tutorial ke kalian semua Bagaimana caranya untuk mengaktifkan atau memunculkan LED notifikasi yang like di Android Oke tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke tutorialnya Pertama-tama kalian download aplikasinya di playstore Kalian masuk saja ke playstore, kemudian kalian cari di kolom share yaitu aplikasi notify buddy Nah inilah aplikasinya notify buddy amoled notification light Nah setelah itu tinggal kalian install dan disini untuk ukuran aplikasinya cuma berukuran 3,3 MB Oke langsung saja kita install Nah jika sudah terinstall langsung saja kita buka Nah selanjutnya disini kalian tekan saja ya arah panah ke bawah ini Selanjutnya disini agar aplikasinya itu berfungsi dengan sebagaimana mestinya Disini kita izinkan dulu beberapa permissionnya ya Disini kita mulai dari izinkan pemberitahuan Disini kita klik saja beri perizinan Nah selanjutnya disini kalian cari aplikasinya ya Disini kita centang saja seperti ini Selanjutnya kita kembali lagi Lalu disini kita berikan lagi perizinan berjalan di latar Kita klik lagi beri perizinan Selanjutnya kita cari lagi aplikasinya Ini aplikasi notify buddy Kita centang lagi Selanjutnya kita kembali Lalu disini ada battery optimization Dan disini untuk pilihannya opsional ya teman-teman Disini bisa kalian aktifkan bisa juga di non aktifkan Disini untuk mengaktifkannya caranya sangatlah mudah Disini kita masuk dulu ke pengaturan ya Kita masuk ke pengaturan Selanjutnya disini kalian cari battery Kita cari battery Nah setelah itu disini kita klik pemakaian battery apply Lalu kita cari saja aplikasinya Nah ini aplikasinya Selanjutnya disini untuk izinkan aktivitas latar depan Disini kita non aktifkan ya Disini kita klik saja yang di bagian bawah Izinkan aktivitas latar belakang Kita aktifkan Disini kita klik saja izinkan Maka untuk yang bagian atas itu akan di non aktifkan Selanjutnya kita masuk lagi ke aplikasi notify buddy Nah setelah itu disini akan menjadi hijau seperti ini ya Lalu disini kita klik saja arah panah Yang ada di bawah ini ya kita klik Lalu disini kita klik saja centang Nah setelah itu disini tinggal kalian pilih saja Aplikasi yang ingin kalian aktifkan LED notifikasinya Dan untuk sebagai contoh disini saya akan memilih Dua aplikasi saja ya untuk sebagai contoh Yaitu aplikasi instagram dan whatsapp Disini kita centang saja seperti ini Selanjutnya kita pilih lagi whatsapp Lalu kita centang sampai berwarna ungu ya Seperti ini Oke jika kalian sudah memilih aplikasinya Setelah itu kalian cek dulu di bagian notifikasi Kita klik saja disini Nah ini aplikasinya sudah masuk ya Yaitu instagram dan whatsapp Selanjutnya jika kalian ingin menambah lagi untuk aplikasinya Disini tinggal kalian klik saja di bagian pengguna Yaitu yang ini Kemudian kalian pilih saja aplikasinya Kemudian untuk aplikasi sistemnya ada disini Oke untuk tahap yang selanjutnya Kita masuk dulu ke pengaturannya Kita klik saja icon geregi yang ada di sudut kanan bawah ini Kita klik Nah disini ada beberapa setting yang bisa kalian sesuaikan ya teman-teman Dan kemudian disini jika kalian mau menonaktifkan Untuk notifikasi LED nya Tanpa uninstall aplikasinya terlebih dahulu Disini tinggal kalian centang saja seperti ini Lalu disini ada waktu animasi LED Disini kalian bisa sesuaikan ya Untuk waktu animasinya Disini bisa kalian pakai berapa detik Disini tinggal kalian ubah saja Selanjutnya disini ada selang waktu antar kedipan Tinggal kalian sesuaikan saja Kalian mau tambahkan berapa detik Lalu ada waktu henti juga Bisa kalian sesuaikan juga Disini untuk awalnya 30 menit Disini bisa kalian tambahkan atau kalian kurangi Selanjutnya ada mulai tunda Disini juga bisa kalian sesuaikan saja untuk waktunya Lalu kita masuk ke posisi ya Disini untuk posisi Disini kita bisa atur untuk posisi dari LED nya ini Dan disini untuk posisi awalnya Dia berada di sudut kiri atas Disini bisa kalian letakkan ya Disini bisa kalian Nah ini Misalnya kalian ketengahkan Atau kalian taruh di bawah kamera Tinggal kalian sesuaikan saja Selanjutnya kita klik simpan dan kembali Lalu disini ada ukuran LED Disini kalian bisa tambahkan juga ukurannya ya Misalnya disini kita tambahkan menjadi 70 Lalu kita klik OK Nah disini untuk mengubah ukuran dari LED nya Disini berbayar dan juga gratis ya Dan untuk mendapatkan yang versi gratisnya Disini kita klik saja di belajar lebih Lalu kita klik disini Tonton iklan Kita klik tonton iklan Nah jika sudah selesai Lalu kita kembali Selanjutnya untuk ukurannya Kita ubah lagi ya Disini kita ubah 70 Lalu klik OK Lalu kita masuk ke bentuk LED ya Disini untuk bentuknya juga bisa kalian sesuaikan Disini misalnya kalian ingin pilih yang lingkaran Untuk yang awalnya itu adalah bentuk lingkaran Kemudian bentuk hati, bintang Ada bunga, ada logo android Ada logo lonceng, ada ironman Oke disini untuk sebagai contoh Disini kita pilih saja salah satunya Misalnya disini kita pilih yang logo hati Oke jika semuanya sudah selesai Sekarang kita akan coba ya Kita akan coba apakah untuk notifikasi LED nya ini Sudah berfungsi Dan disini saya akan mengerimkan sebuah pesan ya Dari handphone saya yang satunya Disini kita matikan dulu Nah ini untuk notifikasinya sudah muncul ya Bisa kalian lihat ini warna merah Ini adalah notifikasi dari Instagram ya teman-teman Ini berkedip-kedip seperti yang kalian lihat Nah selanjutnya untuk Whatsapp Nah ini untuk Whatsapp warna hijau ya Dan ini untuk warna dari notifikasinya itu Mengikuti sesuai dari warna dari icon aplikasi ya teman-teman Untuk warna dari Instagram warna merah Kemudian untuk Whatsapp warna hijau Oke selanjutnya kita masuk lagi ke aplikasinya Dan disini untuk notifikasinya itu kita ubah ya Disini untuk notifikasinya itu hanya muncul satu per satu Dan untuk memunculkannya secara bersamaan Disini kalian masuk ke aplikasi lalu masuk ke pengaturan Kemudian kalian pilih tampilkan LED individual Disini kalian aktifkan saja seperti ini Nah selanjutnya kita ubah ya Untuk bentuknya kita ubah Disini kita pilih yang Iron Man Oke selanjutnya kita coba Nah sekarang notifikasinya sudah muncul secara bersamaan ya Menyesuaikan dengan aplikasinya Nah ini bisa kalian lihat Nah jadi seperti itu caranya ya Untuk mengaktifkan LED notification light di Android Dan buat kalian yang masih kurang jelas dengan aplikasi ini Tinggal kalian tanyakan saja di kolom komentar Oke sampai disini dulu untuk tutorialnya kali ini Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh